Kampung Salapan Tentu ada alasan tersendiri kenapa kampung ini diculuki sebagai Kampung Salapan. Jika dilihat dari arti katanya, Kampung Salapan ini berarti Kampung Sembilan. Jelas penamaan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab di kampung ini hanya terdiri dari sembilan kepala keluarga dan sembilan rumah. Tradisi ini tetap bertahan sebab masyarakat sekitar percaya jika mereka melanggar aturan ini, maka Kampung Salapan akan mengalami musibah. Meski tak ada aturan tertulis mengenai larangan untuk menambah jumlah rumah atau kepala keluarga, penduduk Kampung Salapan tetap percaya dan tak berani melanggarnya. Hingga kini jumlah kepala keluarganya pun tetap terjaga berjumlah sembilan. Konon pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang membangun rumah ke-10 di kampung ini. Percaya atau tidak, keluarga tersebut meninggal secara tidak wajar dan hanya menyisakan rumah kosong yang hingga kini tak ditempati. Ada saja cerita yang membenarkan mitos tersebut. Tak hanya keluarga yang meninggal, konon, ada juga keluarga yang sakit-sakitan atau bercerai yang membuat keluarga tersebut harus pergi meninggalkan Kampung Salapan. Uniknya, jumlah dari keluarga ini akan kembali lagi menjadi sembilan keluarga. Dari kejadian inilah, masyarakat Kampung Salapan meyakini bahwa keluarga di Kampung Salapan akan selalu berjumlah sembilan. Menurut data kependudukan Kabupaten Karawang, jumlah penduduk di Kampung Salapan berjumlah 27 orang. Kebetulan atau tidak, jika dijumlahkan antara 2 dan 7, maka akan berjumlah sembilan. Jumlah 27 ini juga terdiri dari 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Lagi-lagi, jika jumlah ini kita jumlahkan, maka akan berjumlah sembilan juga. Muncullah pertanyaan, kenapa kampung ini selalu berjumlah sembilan? Dan bagaimana asal-usul angka sembilan di kampung ini? Di sini menganggap dengan filosofia akas sembilan itu makna kalau bicara khas itu yang tertinggi, sembilan ya. Seperti contoh kita juga penang-penang wali sembilan. Nah, di sini sembilan melambangkan juga kewibawaan. Kewibawa dalam arti apa? Karena di sini masih menyujung tinggi persatuan dan kesatuan dengan adanya tadi, seperti pernah disampaikan Bapak Kepala Desa Gempol tadi. Itu di sini masih rajin dan selalu maksarakan disiapkan warisan Nenek Moyang dengan adanya melekan tadi. Bahasa di sini adalah melekan, umat. Itu terus ditingkatkan. Karakter dan bentuk bangunan rumah di kampung Salapan hampir sama. Yaitu berbentuk persegi panjang yang terdiri dari ruang tamu dan keluarga yang memanjang ke belakang. Setiap rumah di kampung Salapan memiliki goah. Goah merupakan ruang tempat menyimpan makanan seperti beras, gula, hasil kebun, dan sebagainya. Biasanya, setiap warga juga akan menyediakan sesaji di dalam goah setiap malam Jumat. Sebagai bentuk syukur pada Nenek Moyang mereka. Uniknya, setiap pemilik rumah selalu menggantungkan sembilan tangkai padi di atas pintu rumahnya. Mereka menggantungnya setelah panen padi sebagai rasa syukur akan hasil panen, serta jumlah kepala keluarga yang tetap terjaga, tak kurang, dan tak lebih dari sembilan. Masyarakat kampung Salapan juga masih menganut adat istiadat di kehidupan sehari-hari. Adat istiadat ini antara lain adalah upacara ngabumbang atau melekan dan upacara mipit atau nyalin. Upacara atau ritual ngabumbang atau melekan adalah kegiatan ritual warga kampung Salapan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di tempat terbuka dan diisi dengan diskusi antar warga atau memberikan petuah-petuah dari tokoh masyarakat kampung Salapan kepada warganya. Waktu ritual ini dilakukan pada malam Sabtu dan dilakukan semalam suntuk dengan tidak tidur semalaman. Menurut penuturan warga sekitar, suatu malam ketika masyarakat kampung Salapan melaksanakan upacara ngabumbang, mereka melihat sebuah cahaya berwarna biru di atas langit. Tak hanya cahaya biru, ada kisah misterius lain yang terjadi tak kalah upacara ngabumbang berlangsung. Pernah satu saat ketika ngabumbang di sini, ya mereka pernah mendengar suara harimau. Padahal kalau di sini kan tidak ada yang berada harimau. Ataupun tidak ada yang bawa harimau atau jauh daripada hutan. Sedangkan upacara nyalin merupakan rangkaian upacara ritual yang masih dilaksanakan sebagian kecil para petani kampung Salapan. Asal kata nyalin sendiri berasal dari kata salin, yang artinya adalah mengganti. Upacara ini dilaksanakan ketika tanaman padi hendak dipanen dan akan diganti dengan tanaman baru. Upacara nyalin ini dilaksanakan selama satu tahun sekali untuk memohon keberkahan kepada Tuhan dan berterima kasih atas riski yang telah diberikan. Masyarakat kampung Salapan juga memiliki pakaian adat yang mencirikan kekhasan mereka. Pakaian adat ini mirip seperti pakaian adat suku Badui. Bedanya, jika pakaian adat Badui berwarna hitam, pakaian adat kampung Salapan berwarna biru tua. Pakaian adat ini hanya dikenakan ketika acara-acara tertentu seperti upacara ngabumbang atau upacara melekan. Dan khususnya ketika masyarakat kampung Salapan hendak berpergian ke luar kampung yang menjadi penanda bahwa mereka adalah warga kampung Salapan. Bagi warga kampung Salapan, warna biru ternyata memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka selalu mengenakan warna biru yang melambangkan. Mungkin itu tidak berlebihan kalau satu keturunan daripada darah biru katanya. Biru adalah kewibawaan dan sejahteraan. Di sekitar rumah-rumah persegi yang berjejer terdapat sebuah sumur yang dikeramatkan oleh masyarakat kampung Salapan. Sumur ini dijaga betul oleh penduduk kampung Salapan. Karena selain secara umum airnya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, di sumur ini terdapat ikan gabus yang dikeramatkan. Menurut mitos, ikan gabus ini adalah karuhun atau nenek moyang kampung Salapan. Oleh sebab itu, masyarakat kampung Salapan tidak pernah berani untuk menangkap ikan ini. Percaya atau tidak, atau sebuah kebetulan belaka, di tubuh ikan gabus ini ada tanda-tanda atau titik-titik yang kalau dihitung berjumlah sembilan. Selain sumur yang dianggap keramat oleh masyarakat kampung Salapan, Pak Adek, pemerhati budaya Kabupaten Karawang juga menuturkan ada benda-benda yang dikeramatkan oleh masyarakat kampung Salapan. Benda ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka, berupa pusaka-pusaka kuno seperti keris dan gaga yang didapatkan usai upacara ngabungbang yang rutin mereka lakukan. Dan pemirsa itulah kisah tentang kampung Salapan, sebuah kampung unik yang hingga kini masih melestarikan adat serta kepercayaan mereka. Keunikan kampung ini menambah nilai kekayaan budaya serta tradisi tanah air yang beraneka ragam. Mobil nyasar masuk ke dalam kebun di desa Gua Kabupaten Temanggung. Bagaimana kisah mobil yang terprosok kekuburan di Majenang, Jawa Tengah? Benarkah ini ulah makhluk halus? Simak kisahnya sesaat lagi.